Terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemisah Biroklarifikasi Indonesia Persero sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei atau ID Survei menyalurkan CSR-nya di kawasan Kampung Belekok, Cisaran dan Kidul, Kota Bandung, Sabtu Siang. Dalam penyalurkan CSR kali ini, ID Survei membangun tempat pembuangan akhir atau TPA baru serta menyumbangkan dan menanam 150 pohon hias untuk melestarikan kawasan khusus Kampung Belekok. Dalam rangka menjaga dan melestarikan kawasan khusus Kampung Belekok, Biroklarifikasi Indonesia Persero sebagai Lead Holding BUMN Jasa Survei, ID Survei menyalurkan CSR-nya di Kampung Belekok, Cisaran dan Kidul, Kota Bandung, Sabtu Siang. Dalam menyalurkan CSR kali ini, ID Survei membangun tempat pembuangan akhir TPA baru serta menyumbangkan dan menanam 150 pohon hias untuk melestarikan kawasan khusus Kampung Belekok. Sebagai kawasan khusus yang sebetulnya bisa juga dikembangkan sebagai konservasi untuk Belekok. Nah, kita melihat di sini ada keunikannya karena di Indonesia hanya ada dua. Satunya di Boyolali, satunya di sini. Dan di sini termasuk yang unik karena dekat dengan kawasan atau dekat dengan penduduk. Tapi memang karena lingkungannya masih dijaga, ekosistemnya juga masih dijaga, sehingga burung-burung ini hampir, kalau pada musimnya itu hampir 3.000. Jadi luar biasa peran masyarakat di sini untuk terus melestarikan dan harapannya kawasan khusus ini juga jadi satu kawasan ekosistem yang kedepannya kita berharap bahwa konsen pemerintah itu terhadap lingkungan semakin tinggi. Direktur Sumber Daya Manusaha AID Survei, Lucy Aryani Seba, menjelaskan kampung Belekok dipilih karena merupakan salah satu kawasan khusus yang mampu merawat ekosistem burung Belekok, di mana di Indonesia hanya terdapat dua lokasi yakni di Boyolali dan di Bandung. Di Survei ada bantuan penanaman pohon sebanyak 150 pohon, terus ada juga untuk biaya pembangunan bak sampah atau TPA, bagi warga satu unit. Emang sebetulnya yang dibutuhkan di sini untuk menjaga ekosistem buat burung Belekok ini apa Pak? Sebetulnya kalau untuk menjaga ekosistem di sini, karena burung ini senangnya di pohon bambu, cuman kalau meminta bibit pohon bambu itu kan lahannya untuk ditanam pohon bambu itu tidak memadai. Jadi kami mengambil solusi lebih berfriktas kepada pohon tanaman hias. Diharapkan dengan penyaluran CSR ini, kawasan khusus kampung Belekok dapat menjadi lebih asri dan dapat berkembang menjadi salah satu kawasan wisata edukasi yang mampu merawat ekosistem burung Belekok di tanah air. Yuana Kurniawan, Bandung TV